Pemirsa Presiden Jokowi Dodo merasa puas saat melihat hasil pembangunan Stadion Sijalak Harupat yang akan digunakan untuk venue Piala Dunia U17 2023. Presiden juga puas melihat mekanisme seleksi Timnas U17 yang dipimpin oleh pelatih Timnas Indra Syafri dan Bambang Pamukkas. Di Dampingi Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, Gubernur Jabar, Ritwan Kamil, Menteri PUPR, serta Ketua PSSI Erik Thohir, dan Menpora Presiden Jokowi Dodo diinjau hasil renovasi Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Jawa Barat yang sebelumnya akan dijadikan venue Piala Dunia U20 2023 lalu. Kehadiran Presiden Jokowi Dodo rapes siang untuk meninjau kesiapan Pemerintah Kabupaten, Kementerian PUPR, dan Pengelola Stadion Sijalak Harupat untuk mempersiapkan menjadi venue pertandingan Piala Dunia U17. Presiden melihat langsung kondisi rumput dan kualitasnya. Digunakan untuk seleksi Timnas U17 dengan melipatkan ratusan pemain bola. Usai memantau, Presiden Jokowi Dodo menyatakan Stadion Sijalak Harupat sudah siap untuk menjadi venue pertandingan Piala Dunia U17. Mudah-mudahan hasil tinjauan FIFA sesuai harapan. Presiden juga merasa puas ketika melihat seleksi tim nasional. Renovasi telah selesai, tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh FIFA akan ada proses ulang lagi dari FIFA untuk yang U17 karena yang kemarin dicek untuk U20. Saat ini pemainan stadion terus dilakukan sambil menunggu kehadiran tim FIFA untuk meninjau ulang kesiapan menjadi venue Piala Dunia U17. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan melaporkan.